Halo nama gua Rizal Densya dan udah lama banget nggak lanjutin Fatal Frame jadi untung aja masih ada save nya ya jadi kita langsung aja mulai gua lupa juga di bagian mana lagi disini gua cek dulu apakah gua masih inget ya oke gua masih inget tombolnya semua jadi nggak masalah sih gua ngerti kalian bakal bilang setiap game yang gua mainin itu enggak ada yang tamatin gitu ya banyak hampir baru gamenya juga yang udah pernah gua tamatin sedih itu pun baru dirt out pertama Outlast ya itu itu doang sih yang bisa diingat gitu tapi gua mencoba selesaiin dulu apa yang gua pulai gitu jadi come out kayaknya yang disini kayaknya disurut tarik disini eh tunggu dulu terakhir gua upload videonya ini bulan dua tiga bulan lalu dua bulan dua bulan lalu kayaknya udah laku banget sih gua ngalanjutin cuma gua disini cari gua sampe mana ya selanjutnya lupa disini kah eh kok kepencet eh tunggu dulu kan gua sampai disini eh eh terus gua jalan kemana lagi nih tuh di resort angka awah kepencet mulu segitiga nya anjir ini nggak ini bisa kan disini kan oh nggak bisa sama sekali mungkin kita kembali masuk lagi ya soalnya gua lupa ya kepencet kita kesini dulu kembali kayaknya ya game jak gelap banget sih perasaan gua aja yang gelap gamenya tunggu tunggu jadi video kemarin itu yang dread out ya gua upload sama temen-temen gitu gua rekam sama temen-temen ya sekali-kali aja gua main sama temen-temen daripada sendiri dan sekarang gua sendiri lagi tapi main game horror sih cuma saya explore dulu semua tempat kembali ya supaya gua inget-inget gua mesti kemana ya disini gua sudah disini kayaknya jadi disini ceritanya gua belum mengerti tujuan tempat ini kan cerita awalnya ini perempuan datang untuk nge-nyariin kakaknya yang laki-laki pada waktu main awal gitu tiba-tiba ngilang tiba-tiba dan sekarang gak tau deh harus disini kah oh enggak disini kayaknya gak bisa juga malah selesai oke gua udah cek semua tempat sekitar tunggu dulu item file so aku yu dan research i guess the meaning i give you the rest letter surah ini juga pasti ada puzzle nya ya dan gua belum mengerti disini oke dan tunggu dulu gifin on lion mask oh 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 what up nih what up nih kayaknya kayaknya kembali lagi oke disini kayaknya tunggu sih mana sekitar sini oke itu dia eh jadi kita udah temuin sebuah cermin ya sebuah cermin ya cuma cermin kecil terus diapain ini cermin terus ke collection collection lion mask yaudah masuk terus diapain ini ini gak ada apa-apa disini ya tipe film peluru itu tadi gua dapat itu peluru-peluru kamera gitu kayak semacam memori gitu supaya kita bisa nembak hantu lagi kalau kita dapat hantunya coy astagfirullah yuk kok berubah pintunya perasaan pintunya enggak begini deh serius pintunya oh bukan berubah sih tapi kebuka dan ketutup sendiri lagi kayaknya sudah bisa masuk siapaan semoga anda ada apa-apa semoga anda ada apa-apa oke serius cuma masuk ngecek doang baru tidak lanjutnya masuk ya oke masuk coy ya mungkin kayaknya kagak bisa masuk ya mungkin enggak tahu cuma seharusnya masuk sih cuma tapi malah enggak dibiarkan masuk di gamenya gitu oke wah enggak dibiarkan masuk sih iya enggak bisa masuk sama sekali kumpret memang yang terus kemah ini sini kah ih stok berbelok ujih wongsek kumpret kumpret jumpscare anjir itu baru baru satu kali gua kena jumpscare nya sebelum-sebelumnya waktu gua main video ini enggak jumpscare itu baru satu kali doang dan gua dengar suara yang kurang enak didengar gitu tuh apa ini dalam wah sebenarnya kayak suara radios yang di parse sebelumnya bukan radio tapi rekaman suara gitu masuk gua kayaknya di sini deh kayaknya di sini deh oke oh jadi kita harus kembaliin germine nya ya akan tempat sini dapet kunci kita baru dapet kunci coy oh ada tali di i can see the fan a shadow of the ropes on the man neck arm the legs ini fotonya ada sebuah gembaran bayang gitu bayangan tali di bagian leher pemuda foto ini sama tangan juga dan kaki i got this my skin up from the other one soal i wonder if this case some dog gampret ngelawankah gampret gampret mati loh haa udah hilang udah hilang kayaknya udah hilang udah hilang udah hilang eh ternyata belum oh kambing kayaknya kita musti mundur ini kayaknya mundur dulu ya mundur dulu ternyata dia udah di depan oke cahaya cepat encer aduh ngindar lagi aduh ngindar lagi ah oh ini ini setannya udah bisa pintar ngindar gitu cepet 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 mati loh oke udah hilang udah hilang pasti ya udah hilang apa gini udah jadi orb ya oke gak ada apa-apa spirit stone this mysterious stone incest the camera the power enable wah gue gak tau disini gak ada tutorialnya itu ya tapi kamera kan bisa di di apa gitu maksud gue bisa di di upgrade gitu kayaknya ini bisa di upgrade kah ada point pointnya belum cukup sih eh kalau ini bagaimana oh no belum juga ini special functionnya gak ada p oke lah kalau gak ada apa-apa tunggu dulu itu kuncinya ya musti harus bawa kemana ya gua penasaran gitu kita lihat dulu kita lihat dulu hmm kita explore lagi tempatnya buat kuncinya itu eh disini kan sudah gak ada apa-apa gitu kayaknya gak ada apa-apa disini sih menurut gua hmm ada disini sesuatu katanya gak ada juga kayaknya gak ada apa-apa disini kayaknya sekarang kita musti keluar dulu udah bisa keluar nah nah kalau disini bagaimana nih gua masih penasaran ini apakah bisa udah dilewatin pas oke belum ternyata gak bisa sama sekali dan kuncinya itu mau dibawa kemana sih di hmm tunggu dulu sebenernya ini tempatnya gelap kan jadi sepertinya ada pintu disini gak keliatan gitu karena suasana yang gelap enak kayaknya kalau ini gamenya di remake ke PC lagi gua yang tau deh kalau di remake oh ada orang oke gua bayangin kalau misalkan ini game Fatal Frame game cukup lumayan lama lah kalau di remake itu ya gua tau bagaimana deh kan ini latar belakangnya Jepang kan tetap Asia ya gua masih takut aja sih selama hantunya dari Asia sih tapi ini gak semuanya sih yang gua takut gak semuanya setan apa setan di Asia itu gua takut juga sih palingan di Jepan sama Indonesia gitu apalagi suasana horornya ini cukup lumayan mendukung juga bukan cuma suasana juga tapi apa ya audionya gitu musik-musik lagu judi game ini cukup lumayan mendukung juga jadi wajar aja sih kalau ini dibilang gamenya cukup sukses pada zamannya kan cukup lumayan bagus cukup banyak orang suka gitu itu teman-teman kenapa gua masuk disini dulu ya gua mau cek dulu ada kilo-kilo disitu kita loot oh herbal medicine kayaknya kayaknya terlalu cepat deh kalau saya kesitu jadi kita mesti ke pintu pertama dulu ya pintu pertama pintu pertama pintu pertama kita lihat dulu ini ada apa di sini kayaknya gua kembali oke kita kembali lagi di sini juga oh iya sorry kayaknya kembali kita harus fokus di game ini juga karena gamenya ini juga gak harus subtitle nya kita jadi harus menggunakan listening bahasa inggrisnya supaya lu ngerti ceritanya kan tadi kan di sini kayaknya gak bisa sih ini widi cuma lemari gua kira pintu orang gatau itu tipe film apa itu heee woman at the mirror dicermin they are rob on my body just like koji mungkin koji yang dimaksud itu yang kita udah lawan hantu sebelumnya ya yang diikat talinya di leher juga gitu kayak di foto cuma ini tangannya oke Agustus tanggal 27 the more i found out about himura dimension sesuatu yang mengerikan terjadi subjeknya itu terima kasih Mr. Takamine Takamine next book but to be perfectly honest i dont like this a segment but it's not bad feeling there is no way i want to go to the mansion but it's my job right i guess i have to go and i won't want to is to work with oke jadi ini kayaknya buku harianya ini punya si pembantu gitu kalau gua gak salah disini dia bekerja sama Mr. Takamine gitu dan selama dia kerja sama apa selama dia kerja di rumahnya ini yang punya Mr. Takamine hal-hal yang supernatural terjadi gitu it doesn't help i've decided ok tapi dia tak pernah apa di dia dia pernah mengecewakan sama tuannya jika sama tuannya gitu jadi dia tetap harus bekerja gitu sama tuannya cukup setia juga pembantunya tapi cukup goblok juga sih kalau gua jadi pembantunya gua berhenti saja kerja kalau pembantunya tari ya kalau gua benar kalau gua salah ya komen di bawah verbal demision udah bisa dibuka karena ada sesuatu mengganjel gitu pintu dibalik dalam gitu dari dalam jadi kita turun saja kayaknya scene lagi coba dia lihat kakaknya mafuyu gua perasaan gua gak enak lawan lagi hantu disini gamenya apa di untuk fatal frame seri pertama ini baru awalan cerita gua belum sampai pertengahan tapi setiap ke tempat tempat baru disuruh lawan lagi hantu lagi hantu terus capek jadi disini gamenya gak beri kesempatan kalian untuk istirahat lawan hantunya jadi kalau kalian punya kunci baru ke pintu ke ruangan baru ya pasti kalian lawan lagi hantunya jadi kalian gak diberi kesempatan eh kalian gak diberi kesempatan untuk istirahat dari hantu gitu kalian mesti lawan terus kenapa gua start ya karena tadi hantunya langsung nyerang gitu jadi gua start dulu karena gua belum siap lanjut ya mesti lari dulu sebetulnya karena kecepatannya ih cepat sekali bisa dilawan tuh uh anjir oke oke cepet 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 the mag oke darahnya tinggal sedikit aja oke oke lawan oke udah kalah alhamdulillah ya cukup lumayan cepet juga sih penggerakan hantunya tapi yang penting yah udah kalah sih kan tarik gua disini nah gua mesti ke depan dulu dia dulu apa yang disini ya oke itu gak ada sesuatu all new article artikel lama gitu on the night malam ketiga gitu polisi polisi mendapatkan laporan bahwa empat anak hilang apa tidak pulang ke rumah setelah jam 9 malam gitu dari sana orang 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 pelisi penggir sampe blocking oke jadi itu bueno tentang anak tetapi itu sampai setelah jam 9 malam diculik kalau begini pasti ada apa-apa disini kayaknya depan on the 30 day of 12 month hari 13 dari bulan 12 gitu maksudnya from the outside world dokumen tentang mansion kayaknya ini tempat ibadah gitu wandering woman aras redbook september tanggal 11 jam 6 pagi asada woman di indowite kimono oh dia melihat sebuah dia melihat seorang perempuan gitu yang memakai baju kimono warna putih dia berusaha memberitahu saya sesuatu dia tahu saya mempunyai kemampuan spesiality untuk hantu ya jadi perempuan itu pertama kiri jadi disini yang kalian apa yang kalian lihat secara tertulis dokumennya gitu sebuah buku bahwa dia sering melihat sebuah seseorang bukan sebuah seseorang seseorang perempuan yang selalu pakai baju kimono warna putih dan bernama kiri cuma belum jelas sih nah ini masalahnya ahap disini sih oh tidak ada apa-apa kayaknya disini kayaknya mesti di foto dulu baru bisa lewat some other places showing the photo album sebuah petunjuk ya tapi kayaknya gak bisa lewat gitu tunggu dulu bisa di foto lagi ya cuma tempat tadi sih oke lah kalau gak bisa lewat kita keluar aja sebenernya sebenernya gue capek main game horror gue bingung mau main game apa yang segar-segar gitu nanti gue cari-cari ya sumpah sumpah gue capek main game horror ini apa sih puzzle puzzle kah Kayaknya disini tarik Ternyata susu juga Bukan gini Kayaknya musti dihafal ini Bukan dihafal sih Belum tau gitu Bukan disini kah Baru ini Gue coba ngetes dulu Yang asal-asalan aja Not even Gue gak tau Siapa tau ada sih Mafuyu Researcher Oh Tunggu dulu Kayaknya ada sesuatu Tunggu dulu kayaknya ini Awet Bukan gini Oke Kayaknya bukan Astrohost Nope Oke Saya mau coba Kayaknya ini ya Kayaknya 3669 3669 Gue mau coba hafal dulu Gue mau coba hafal dulu Ngkak-ngkaknya Eh oke 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 Gue lupa Sekitar seketika langsung lupa Coba ya Coba ya Oke Udah keinget Coba sih Cuma beda sih Gak Gak sama yang Oh tidak Tidak sama sih Bukan begini kah Kayak salah Dinding Oke Gue bener-bener gak hafal ini 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 Terus Kalau gak salah Ini Huh Sal Gue asal tau Yang penting Cari dulu Tempat lain Kalau gak bisa Ya Kok sepi Kelangannya Apa ini Sesuatu yang aneh Dari tempat ini Gak ada apapun Yang bisa ditemukan Disini Coba buka ini Kayaknya ruangan juga ini Kayaknya Oh disini Mana Ini Oke gak ada Gak apa Jadi kita disini Masuk disini Ya kayaknya begini doang Oke ada item Kita ambil dulu itemnya Oke peluru Coba ya Dapat lagi item Second Second Water Kalau di belakang disini Dulu Kita lihat dulu Oh iya Di mister Dulu Mayden Kayaknya disana Pintu Pas dah Eh it won't move Nggak bisa masuk lagi Nggak bisa goyang Oke Kayaknya gak ada apa-apa disini Jadi kita Langsung keluar Eh kambing Eh kambing Tunggu Tunggu Kan baru-baru udah lawan Hantu Kok lawan lagi Ini Memang gamenya Bener-bener Nggak dikasih kesempatan Beristirahat Lawan Hantu gitu Lawan Hantu Mulu Hantunya Sama lagi Mati lonceng Kayaknya beda Atau sama Oke Udah Kalah Stress Gua Gara-gara Ini sumpah Kalau dibandingin Dread out Ya Lumayan Biasalah Coba kalau ini Game nya Fatal frame Apalagi kameranya Model begini Stress Karena Dari tadi Lawan Hantu Mulu Kayaknya disini Hantunya Bukan cuma satu ya Ada banyak gitu Oke Kayaknya kembali Tadi Salah Ya Oh Gue muter Jadi gue muter Suara kotok-kotok Disini Disini Dari Disini Kayaknya Sudami Tadi Oke Sudami Sebenernya Gue muter Sih Iya Muter Tadi lagi tempatnya Disini Baru Disini Ada Sebuahan Atoh Tuh Kita Must Tiap Fightful Dulu Ya Enggak Ada Apa Apa Tiga Enam Enam Sembilan Apa Ini Juga Gamenya Gak Bisa Di Auto Save Gitu Lupa Ceng Sekali Gue lupa Oke Coba 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 Lupa 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 Ingat Lagi Tiga Tiga Enam Enam Tiga Enam Oke Gue Cuma Mencoba Mengingat Sebuah Angka Gitu Supaya Enggak Salah Kayaknya Kayaknya Ini Selamat Tiga 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 Hehehe Udah apa-apa Ya sumpah, sudah metali Itulah Kalau tidak bisa Kayaknya perlu ke atas dulu Kembali ke atas Gitu Lemari Kalau disini Tidak ada apa-apa Gak bisa Ini apa sih Nah Disini tadi cuma lemari sih Foto Storehouse Ini bagaimana sih Storehouse Storehouse Kayaknya Disini Gak ada apa-apa Oke Ini cuma di teras doang Di lantai atas ya Ini Modelnya Jamang kerajaan banget sih Gak apa-apa Disini Sebenarnya ada Dua pintu Ini Ini pintu kemana Ya Kalau gue mau tahu Ini Starhouse Kayaknya disini Oke Bukan Waduh Waduh Gue naik dulu Ya guys Tidak ada apa-apa Disini Ada ruangan Oh Itu tadi tempat save Kayaknya Audio Lightbook Yes Oke Pintu kecil tadi ya Hmm Gak ada apa-apa Cuma boneka Boneka Jepang Yang jaman dulu Yang selalu dimainin anak-anak Yang dianggap lucu Dianggap imut gitu bonekanya Oke Tidak ada apa-apa Yaudah Kita sampai di part Disini Part disini saja dulu Cukup lumayan panjang Saya rasa Jadi thank you Yang udah lihat Video ini Yang udah nonton video ini Sampai habis Kita akan bertemu lagi Di video selanjutnya ya Seperti biasa Jaga diri kalian Karena kondisi kita Sekarang Mungkin Belum bisa keluar rumah Gitu Jadi jaga Jaga kesehatan Jadi kalau Bagi Mau keluar Dari kepentingan Jangan dulu Sampai kondisinya sudah Kembali kondusif Gitu Jadi ya Oke Bye bye Sampai jumpa Dan salam sectioners Sampai jumpa